Polresta Banyumas mulai melakukan penyelidikan penyebab tuasnya seorang tersangka kasus pencurian sepeda motor di dalam tahanan. Tersangka curan mori yang bernama Oki Christo Diawan, 27, diduga dianiaya narapidana lain saat masuk ke tahanan pada Kamis, tanggal 18 Mei tahun 2023. Oki Christo Diawan kemudian dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya kritis dan meninggal pada Jumat, tanggal 2 Juni tahun 2023. Kasat Reskrim Polresta Banyumas, Kompol Agus Supriyadi mengatakan ada 11 narapidana yang telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus kematian Oki Christo Diawan. Pihak keluarga Oki Christo Diawan telah melaporkan kasus ini dan meminta kepolisian untuk melakukan autopsi terhadap jasad korban yang penuh luka lebam. Rencananya, autopsi akan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni tahun 2023. Sebelumnya, Kapolresta Banyumas, Kombes Edi Suranta Sitepu menyatakan akan menindaklanjuti laporan dari pihak keluarga yang ingin agar jasad Oki Christo Diawan diautopsi. Selain itu, petugas akan menyelidiki dugaan penganiayaan yang dialami Oki Christo Diawan hingga meninggal. Hal ini bermula dari pihak keluarga yang menemukan sejumlah luka dan merasa ada yang janggal dengan kematian Oki Christo Diawan. Pihak keluarga juga tidak percaya dengan pernyataan pihak kepolisian yang menyebut Oki Christo Diawan meninggal karena gagal ginjal. Kecurigaan semakin menjadi karena karena petugas melarang untuk membuka kain penutup jenazah. Alhasil, pihak keluarga yang tidak terima meminta petugas kepolisian mengusut kasus ini. Kuasa hukum keluarga tersangka, Sylvia Sumbarto menyatakan ada yang janggal dari kematian Oki Christo Diawan karena kondisi jasadnya penuh luka. Penahanan dilakukan sejak Kamis, tanggal 18 Mei tahun 2023, tapi pihak keluarga dilarang untuk membesuk selama 20 hari masa tahanan. Keluarga kaget ketika mendapat kabar Oki Christo Diawan meninggal saat ditahan karena tidak memiliki riwayat penyakit. Sejumlah luka yang ada di jasad Oki Christo Diawan yakni luka di tangan, dengkul kehitaman, punggung hingga pergelangan kaki. Pihak keluarga minta jasad Oki Christo Diawan diautopsi agar penyebab kematiannya dapat terungkap. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!